kemudian lalat rokoder kapan? pada malam 10 terakhir mas kapan ladinya? ya keyakinan sih keyakinan saya tanggal malam 27 27 versi selasa loh ya karena ada 2 versi kan 27 versi selasa keyakinan tapi yang penting gini penjeningan tengere apa kalau penjening dapat lalat rokoder itu penting tengernya ya seperti Haji Mabro itu Nabi menyatakan bahwa orang yang ibadahnya diterima salah satunya Haji Mabro puasanya Mabro dapat lalat rokoder itu timbul kalam it'am to'am bicaranya makin santun dan makin dermawan ini kemasyarakatannya kemudian ke apa ini ritualnya enteng ibadah sergeb ibadah ndak berat-berat lagi ndak bot-boten lagi ibadah yang terakhir yang terakhir tak tambai saya tambai ini saya yakin juga saya mengambil dari sabda-sabda rasulullah saya kumpulkan intinya hati makin tenang orang yang dosanya sedikit orang yang lakonnya bener itu hatinya tenang orang yang dosanya banyak hatinya tidak tenang gitu jadi intinya Nabi S.A.W. dahulah bahwa orang yang hatinya tentram itu adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT dalam kaitan dengan lalat rokoder pastilah rahmat terbesar antara semua rahmat di bulan rokoder karena lalat rokoder jadi ada tanda-tandanya makin mudah atau enteng ibadah makin mudah berbagi ucapannya makin santun kepada sama makin sopan dan hatinya tenang itu tengeri nah terserah monggo aja tapi mestinya kalau dapat lalat rokoder oh jodh dia mau ngomong nih ya sudah dipakai aja sendiri supaya hati ini lebih apa ikhlas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati